Bismillahirrahmanirrahim Yang usada sayangi Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Meskipun kalian harus belajar dari rumah Pada pagi hari ini Kita akan kembali belajar tentang matematika Nah hari ini kita akan kembali mengulang materi tentang lingkaran Kalau di awal pertemuan itu Kita belajar tentang unsur lingkaran Hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran Nah bagaimana cara kita menghitung keliling dan luas lingkaran? Sekarang kita perhatikan Jadi ini lingkaran ya Keliling itu yang mana sih? Nah keliling itu adalah panjang dari luar lingkaran ini ya Jadi dari sini, dari ini ya Kesini Ini namanya keliling Kemudian yang namanya luas itu adalah daerah di dalam lingkaran Ini namanya luas Kemudian diameter adalah panjang tengah ya Ini panjang tengah dari Ini kalau usada kasih ini A Ya Kemudian ini B Nah panjang dari A ke B ini namanya diameter Nah kemudian Nah kemudian Tengah atau setengahnya dari diameter itu namanya adalah jari-jari Diameter itu dilambangkan dengan D ya Kemudian jari-jari ini R Lalu bagaimana cara kita menghitung keliling dan luas lingkaran? Untuk menghitung keliling dan luas lingkaran ada rumusnya Sekarang kita perhatikan Untuk keliling lingkaran jika diketahui itu adalah jari-jari Maka kita mencari kelilingnya dengan cara Dua kali P kali R Jika diketahui yang diketahui adalah diameternya Maka untuk mencari kelilingnya caranya adalah P kali D Atau diameter Ini tentang keliling lingkaran Kemudian jika mencari luas bagaimana Ustada? Untuk mencari luas lingkaran Maka rumusnya adalah P kali R kali R Atau P R kuadrat Nah disini kita bisa lihat P 22 per 7 Jika itu kelipatan 7 Contoh misalnya jari-jari nya 7 Maka yang dipakai P nya adalah 22 per 7 Kemudian P 3,14 jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 Misal 2,4,3 ya Yang bukan kelipatan 7 Maka kita pakai P 3,14 Sekarang kita akan menghitung 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 jari-jari, diameter, keliling, dan luas Jika Ki ketahui jari-jarinya adalah 7 Maka diameternya adalah 2 kali dari jari-jari Yaitu 14 Lalu bagaimana cara menghitung kelilingnya? Karena 7 dan 14 itu adalah kelipatan 7 Maka kita bisa menghitung kelilingnya dengan rumus Kelilingnya 2 Kali P Kali R Dimasukkan 2 Boleh kita pakai diameternya Boleh pakai jari-jari Jika diketahui jari-jari nya Maka kita masukkan jari-jari nya ya 2 kali 22 per 7 Kali 7 Nah, perhatikan Ini bisa kita corat ya Angkat 7 nya ya Nah, tinggal kita kali 2 kali 22 Sama dengan 44 cm Ini adalah keliling Kemudian bagaimana cara mencari luasnya? Maka kita masukkan Luas sama dengan Pi kali R Kali R Nah, pi nya berapa? Pi nya 22 per 7 Kali 7 kali 7 Nah, kita corat lagi ya Bisa ya Ini Kemudian tinggal 22 kali 7 22 kali 7 Kita coba menghitung ya Perhatikan Masih ingat cara menghitung 22 kali 7? Nah Ingat Satuan Dikalikan dengan satuan 7 kali 2 14 Sisa 1 Ini sudah ya Dicoret ya 7 kali 2 14 Sisa 1 Jadi 154 Jadi luasnya adalah 154 cm Per segi Kita lanjutkan Kita lanjutkan Untuk contoh soal selanjutnya ya Maka diameternya Maka diameternya adalah 2 kali jari-jari-jari Ya itu berapa anak-anak? Benar sekali 8 cm Nah Sekarang kita lihat Kita mau pakai yang mana nih? Mau pakai Rumus kelilingnya Dengan 2 kali P kali R atau dengan rumus lingkaran rumus keliling lingkaran P kali D atau 2 kali PR silahkan kalian bisa milih tinggal nanti yang diketahui jari-jari atau diameternya sekarang kita coba cari yang P kali D misal yang diketahui adalah diameter keliling sama dengan P kali D nah perhatikan ini D ya berarti kita ambilnya yang 8 8 itu bukan kelipatan dari 7 maka kalau bukan kelipatan 7 kita pakai P nya dengan 3,14 kali 8 nah sekarang coba kita hitung bagaimana cara menghitung 3,14 kali 8 sekarang perhatikan 3,14 kali 8 sebenarnya kita bisa pakai 2 cara ya yang pertama kita hilangkan komanya dulu atau kita langsung masukkan koma sekarang kita cari cara pertama dulu yaitu dengan masukkan komanya langsung ke sini perhatikan 3,14 kali 8 sama seperti perkalian biasa 8 kali 4 berapa 32 3 nya kita simpan 8 kali 1 8 tambah 3 11 kita simpan lagi 1 ini coret ya 8 kali 3 24 tambah 1 jadi 25 perhatikan koma di belakang koma ada 2 angka kita hitung taruh juga di belakang koma berarti ada 2 angka ya 1,2 nah ini atau kalau mau pakai cara dengan komanya kita dihilangkan juga bisa tinggal kita hilangkan komanya kita perkalian biasa kemudian kita munculkan komanya lagi oh di belakang koma ada 2 angka berarti kita taruh komanya di tengah ya yang belakangnya ada 2 angka jadi hasilnya kelilingnya adalah 25 koma 12 cm nah ini ya kemudian kita cari luas luas itu sama dengan pi kali r kali r nah karena ini diketahui r nya ya kalau misal tadi misal ini r nya belum diketahui yang diketahui hanya 8 maka kita cara mencari r nya gimana tinggal dia dibagi 2 8 bagi 2 yaitu 4 nah itu adalah jari-jarinya kita masukkan tadi karena 4 itu bukan kelipatan 7 maka kita pakai 3,14 kali 4 kali 4 nah 4 kali 4 ya 16 jadi kita langsung 3,14 kali 16 yuk kita hitung lagi ya nah sama 3,14 kali 16 caranya sama nah kita boleh hilangkan komanya dulu atau bisa langsung tulis komanya 6 kali 4 24 tulis 4 2 nya disimpan 6 kali 1 6 ditambah 2 8 coret ya udah ya ini sudah dihitung tinggal 6 kali 3 18 nah ini sudah kita coret yang udah biar gak terhitung lagi 1 kali 4 4 taruh disini 1 kali 1 1 1 kali 3 3 kemudian kita tambahkan nah ingat harus urut dan lurus jangan 3,14 nya taruh disini ya nanti hitungannya akan berbeda ini 4 8 tambah 4 12 9 tambah 1 10 tambah ini 5 lihat komanya ada 2 angka disini 50,24 jadi luasnya adalah 50,24 cm persegi gitu lah anak-anak untuk menghitung keliling dan luas itu mudah sekali tinggal kalian cukup menghafal rumusnya keliling dan luas semoga bermanfaat silahkan nanti kalian bisa latihan di rumah ya begitu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati